Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran Youtube Kaka Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu burung yang sangat menakjubkan Yaitu elang Elang adalah burung pemangsa yang kuat dan anggun Mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang elang dan mengenalinya lebih dekat Pertama-tama mari kita mulai dengan pengenalan tentang elang Elang adalah burung yang terkenal karena kekuatannya dan kemampuannya sebagai predator Mereka memiliki sayap yang lebar dan kuat serta mata yang tajam Dalam budaya banyak negara, elang sering dianggap sebagai simbol kekuatan, kebebasan, dan keangkungan Ada banyak spesies elang yang ada di dunia ini Beberapa spesies yang terkenal antara lain elang butak, elang emas, elang bido, dan elang jawa Masing-masing spesies memiliki karakteristik dan habitat yang berbeda Beberapa elang dapat ditemukan di daerah pegunungan Sedangkan yang lain lebih suka tinggal di dekat air atau di hutan Ada juga salah satu spesies yang tinggal di savana dan gurun Salah satu hal yang membuat elang begitu menakjubkan adalah kekuatannya Mereka dapat terbang dengan kecepatan tinggi dan memiliki penglihatan yang luar biasa tajam Elang menggunakan cakennya yang kuat untuk menangkap mangsanya seperti ikan, kelinci, atau burung kecil Mereka juga memiliki kemampuan untuk terbang tinggi di langit dan membuat sarang yang besar dan kokoh di pohon atau tebing coram Sekarang mari kita bicara sedikit tentang siklus hidup elang Elang berkembang biak dengan bertelur Induk elang betina akan menetaskan telur-telurnya dalam sarang yang telah dibuat Setelah telur menetas, anak elang akan tinggal di sarang dan diberi makan oleh orang tuanya Mereka akan tumbuh dan belajar terbang seiring berjalannya waktu Begitu mereka cukup kuat, mereka akan meninggalkan sarang dan mencari wilayah baru untuk membangun sarang mereka sendiri Elang sering juga disebut dengan Raja Langit telah memikat manusia sepanjang sejarah Dari kehebatannya dalam terbang hingga tatapan tajamnya yang menembus Elang adalah makhluk yang menakjubkan dan patut untuk dipelajari lebih dalam Habitat elang dapat ditemukan di berbagai jenis lingkungan di seluruh dunia Berikut adalah beberapa habitat umum di mana elang sering ditemui Yang pertama, pegunungan Banyak spesies elang seperti elang botak, elang emas, dan elang raja dapat ditemukan di daerah pegunungan Mereka membangun sarang di tebing curam dan terbang di langit yang luas di antara puncak-puncak gunung Yang kedua, hutan dan hutan hujan tropis Elang sering menghuni hutan dan hutan hujan tropis Mereka memilih habitat ini karena ketersediaan mangsa seperti burung kecil, mamalia, dan reptil Elang dapat ditemukan di ketinggian pohon atau terbang di atas kanopi hutan Yang ketiga, daerah pantai dan perairan Beberapa spesies elang seperti elang laut cenderung menghuni daerah pantai dan perairan Mereka berburu ikan dan hewan air lainnya dari langit atau duduk di atas tebing pantai untuk mencari mangsa Yang keempat, padang rumput dan savana Elang tertentu juga ditemukan di padang rumput dan savana Mereka menggunakan ketinggian mereka untuk memantau dan mencari mangsa seperti mamalia kecil dan reptil di daerah terbuka ini Yang kelima, ada di gurun Beberapa spesies elang seperti elang gurun dapat ditemukan di gurun Mereka memiliki adaptasi khusus untuk bertahan dalam kondisi panas dan kering Serta memburu mangsa seperti kadal dan hewan kecil di daerah yang gersang ini Penting untuk diingat bahwa habitat elang bervariasi tergantung pada spesiesnya Beberapa elang memiliki preferensi habitat yang lebih spesifik Sementara yang lain lebih dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan Ternyata, dunia elang begitu memikat dan penuh keajaiban Melalui petualangan kita hari ini, kita telah menyaksikan keindahan dan kekuatan burung pemangsa ini yang tak tergoyahkan Dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga hutan hujan tropis yang rimbun Elang telah menemukan tempatnya dalam berbagai habitat di seluruh dunia Namun, sambil kita terpesona dengan kehebatan mereka Kita juga harus menyadari tanggung jawab kita sebagai manusia Kehidupan elang terancam oleh perburuan ilegal Hilangnya habitat dan ancaman manusia lainnya Kita harus berperan dalam melindungi elang dan spesies lain Agar mereka dapat terus menghiasi langit biru dan memainkan peran penting mereka dalam ekosistem Mari kita menjadi duta konservasi bagi elang dan berkontribusi dalam menjaga habitat mereka Mulailah dengan menghargai alam, tidak memburu atau merusak sarang mereka Dan mendukung upaya konservasi yang ada Kita memiliki kekuatan untuk memastikan masa depan elang yang cerah Terima kasih telah menemani kakak dalam petualangan ini untuk mengungkat kehidupan elang yang menakjubkan Kakak harap video ini telah memberi teman-teman wawasan yang lebih dalam tentang keberadaan dan pentingnya elang di alam kita Jangan lupa untuk terus menjelajahi keindahan alam, menjaga keberlanjutan lingkungan dan berbagi pengetahuan ini dengan orang lain Mari kita menjadi pelindung alam dan memberikan elang kesempatan untuk terbang bebas dan memperindah langit dengan keanggunan mereka Jangan lupa untuk like, subscribe dan berikan komentar di bawah tentang pengalaman dan pendapatmu tentang elang Bersama-sama kita menjaga keberadaan mereka dan keindahan alam untuk generasi yang akan datang Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton